Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sore ini tanggal 30 jadi saya sekarang lagi ada di pelabuhan kamal kamal bangkalan madura saya lagi syuting drone vlog dan kali ini saya memang ada sedikit khususan pakai masker begini karena saya keluar dari rumah ya saya pakai masker kain di dalamnya jadi saya memang membatasi dari keramaian saya disini saya juga tidak dirame-rame karena masalah corona disini saya akan membuat video bagaimana keadaan terkini di pelabuhan kamal ya sejak adanya pembatasan masalah virus corona tersebut ya cuman sini tidak ada pembatasan sama sekali di Suramadu aja yang ada pembatasan itu pun pembatasannya hanya satu gerbang pintu saja yang dibuka dan pintu gerbang lainnya ditutup tapi tetap ada jalur keluar masuk akses di Suramadu dan disini bisa kita lihat hanya ada 1-2 mobil yang masuk nanti kita akan lihat bagaimana di pantauan drone sepinya disini bagaimana ya sudah ketomati ya tanpa ada corona pun disini juga sudah sepi dan juga barusan saya berbincang-bincang dengan beberapa pengayuh becak katanya disini dapat satu penumpang saja itu sudah Alhamdulillah katanya ya Allah satu hari satu penumpang itu gimana ya semoga tercukupilah semua kebutuhannya beliau-beliau ya nanti ya disini ya nah saya terbang disini anginnya cukup lumayan saya setting RTH sekitar ketinggian 80 meter 90 meteran karena saya agak main-main kesana ada kapal saya bisa menghindari magnet ya gitu ya dan sana juga ada tower bisa kita lihat nah bagaimana jalannya drone vlog kali ini sebelum kita menuju ke drone ya jangan lupa di subscribe dulu channel saya agar saya terus bersemangat bikin konten yuk oh sebelumnya teman-teman kalau ada yang menanyakan kenapa gak social distancing gini ya saya social distancing saya kesini saya pun memilih tempat yang sepi saya tidak dirame-rame ya dan juga saya sudah memakai masker masker kain ini begini ya saya sedikit memberikan penjelasan masalah virus corona banyak dari penonton saya yang belum mengerti social distancing physical distancing dan karantina wilayah serta lockdown jadi kalau social distancing itu masih bisa berkeluaran kita hanya mengurangi aktivitas sosial yang berinteraksi dengan orang banyak ya gitu ya jadi disini saya tidak ada interaksi dengan orang banyak kalau physical distancing kita mengurangi menyentuh-menyentuh benda-benda yang sekiranya terdampak corona alhamdulillah di bangkalan sendiri masih belum ada kasus positif corona kalau karantina wilayah itu ya seperti di Jakarta sekarang sudah mulai karantina wilayah dan sedang menuju ke lockdown insya Allah hari Senin sudah menuju ke lockdown lockdown itu tidak boleh ada yang keluar rumah sedikit pun bisa kena pidana kalau karantina wilayah itu ya hanya ada beberapa yang boleh masuk keluar jadi memang pembatasannya ada nah jadi di bangkalan belum diberlakukan karantina wilayah ataupun lockdown oke jadi kalian yang bilang mungkin nanti ada sesuatu yang kontra disini masih bisa beraktifitas nih contohnya lihat banyak sekali sekarang lagi ada kapal yang turun ya banyak orang yang keluar jadi memang belum ada pembatasan karantina wilayah jadi yang dari Surabaya masih bisa ke Madura atau yang dari Madura masih bisa ke Surabaya seperti itu nah bagaimana paham kan dan saya mau pakai maskar ini jadi penularan virus corona itu tidak melalui udara teman-teman ya karena virus corona itu bisa hidup di suhu yang dingin di bawah 10-11 derajat celsius itu kenapa di Itali sama di Wuhan dan di New York itu kenapa kok penyebarannya sangat masif luar biasa ya karena di Itali suhunya sekitar 7-11 derajat celsius dia corona bisa bertahan di udara sekitar 3 jam lebih sedangkan di Amerika pun juga sama di New York sampai banyak sekali kasus coronanya itu sekitar suhunya itu sekitar 7-11 derajat celsius juga sama dingin musim dingin jadi virusnya lebih lama bertahan sedangkan di Indonesia ini suhunya suhu tropis itu sekitar ya kita tahu sendiri ya 24-33 derajat celsius di sini panasnya ya meskipun sekarang ada musim hujan jadi corona hanya bisa hidup sekitar berapa setengah menit atau sampai 3 menit itu maksimal itu kata virologi ya dan juga dari WHO dan juga penularannya bukan dari udara ya cuy penularannya itu dari droplet kayak muncratan orang ludah liur atau ngomongnya muncrat gitu kemudian juga jarak 1 meter dari orang ya jadi corona itu bisa menular itu kalau dia orangnya sekitar jarak 1 meter makanya diadakan social distancing seperti itu teman-teman jadi pahami ya dan pakai masker kain katanya itu tidak mencegah itu mencegah teman-teman ya itu mencegah yang mengurangi sekitar 70% itu sudah dijelaskan sama ahli virologi oke itu aja sih selain pandang dari saya tentang corona jadi kalian stay safe aja dan jangan terlalu panik berlebihan itu yang pesan saya ingin sampaikan ya tetap jangan terlalu panik ya tetap kalian jaga imunitas rajin olahraga terus jaga pola hidup itu lebih baik oke daripada bertile-tile bertile-tilinya panjang banget sekitar 5 menit langsung aja kita menuju ke drone vlognya oke kita prepare untuk take off dan kita take off saya take off dari pasar-pasar sini ya bukan pasar sih cuma ada area luas di sebelah sini dan kita naik bisa kita lihat ya pelabuhan sudah mulai kelihatan kita terus naik disini kita dikerubungin oleh burung-burung banyak ya burung-burung kecil ya ini saya suri hari dan suramadu kelihatan ini kita suri hari sekitar jam 4 habis hujan reda ya jadi cerah banget disini tadi saya juga udah dari sini cuy siang tapi hujan jadi saya puter balik di SMA 2 bangkalan puter balik lagi pulang ke bangkalan pulang ke penjagaan dan ini dia ini dia pelabuhan kamal kapalnya udah berangkat cuman ya yang tengah tuh masih di tengah perjalanan ya jadi bisa kita lihat keadaannya sunyi sekali tapi tetap masih ada aktivitas cuman penurunannya drastis banget ya meskipun tidak ada kasus corona pun ya disini tetap sepi karena memang sejak adanya suramadu pelabuhan kamal sudah mati suri sekedar informasi sejak adanya corona ini kapal tuh dibatasi kalau hari reguler itu setiap setengah jam tuh pasti ada kapal sandar dan sekarang berangkatnya satu jam sekali jadi kalau kapal terakhir itu berangkat itu pasti datangnya tuh satu jam kemudian lebih lama teman-teman dan ayo sekarang kita lanjutkan perjalanan kita akan menyisir sampai ke ujung gerbang sana ya kita akan terus perjalanan bisa kita lihat di bawah ini patung kerapan sapi legendaris dan ini gerbang bekas gerbang sepi banget dan ini kita akan terus menyusuri pintu keluar itu jalan yang sebelah kanan tuh pintu masuk yang sebelah kiri itu pintu keluar teman-teman bisa kita lihat sepi nul betul ya yang lewat tujuan 1-2 gitu dan kita akan sampai di ujung disini saya apadanya ya teman-teman ya kalau rekaman ini nyedat-nyedat atau rekaman ini gak sinematik gak semut ya mohon maklum ya karena saya biar mudah nanti di audionya ya jadi saya gak cut-cut gak sinematik namanya juga drone vlog intinya menunjukkan apa yang ada di kamera drone saya jadi sebenarnya saya itu sudah nge-record tadi tuh ketika menerbangkan ya ebarnya live ya cuman sayang saya salah milih di mic-nya tuh saya malah audio internal harus saya pakai mic eksternal jadi gak ada suaranya gitu di recorder audio ku gitu kan nah ini bisa kita lihat sekarang gerbangnya itu gak ada yang jaga cuy biasanya tuh ada jaga satu dua orang dari ya dishub kalau gak salah ya dari dishub biasanya tuh ya retribusi buat angkot atau buat pickup gitu kalau buat pengendara gak ada pengendara motor itu nah di sebelah kiri saya itu adalah tempat ngetemnya angkot yang ke pemekasan yang mau ke sampang gitu biasanya ya itu ngetemnya disini cuman ya bisa kita lihat apa yang kalian lihat tuh yang saya lihat juga jadi angkotnya tuh sudah tidak ada ya itu ada mobil pribadi dibawah warna hijau nih saya taksir nih kalau gak L300 ya mungkin 11 ya saya tinggiannya sekitar 100 meteran kenapa saya tinggi banget karena enggak-enggak ini gak sampai 100 yang ini ya ini sekitar 70 meteran ya kurang lebih karena saya menghindari kabel-kabel dan juga saya sudah jauh ini sekitar 500 meter jaraknya jadi biar maksimal pancaran sinyalnya teman-teman jadi mohon maaf ya kalau hasilnya gak sinematik karena memang ya ini aja drone vlog teman-teman bukan cinematic shoot jadi di bawah ini kita sepi banget sampai disebelah kiri bawah tadi tuh ada teman ada anak-anak bermain bola disitu ya jadi corona ini memang bikin Kamal semakin sepi yang memang sudah sepi sih memang sih jadi kita dikerubungi oleh burung-burung teman-teman ini saya mencoba mengambil ya jalan horizontal biar kalian bisa melihat bagaimana ya ada gak tuh mobil yang parkir itu paling gak bisa kalian lihat lah teman-teman ya intinya aduh aku bingung yang mau bilang intinya ya ya lihat lah tadi sempat ada ini driver ya tukang beca gitu kan bicara sama saya Pak ini ada corona gini sepi ya iya mas sepi mas dapat saya tuh untung ya pak ya aduh satu tuh untung banget mas saya biasanya satu hari tuh gak dapat sama sekali ya Allah gitu kan ya ya semoga ini diperhatikan ya semoga nanti ya Allah memberikan rezeki yang lain disini ya untuk orang-orang yang disini terus saya pernah beberapa pekan lalu saya bikin vlog disini masalah ketika ya drone vlog tentang disini bukan corona ya itu saya tanya ada tukang ojek itu kamal rame karena mahasiswa UTM nah sekarang di UTM kan tutup ya kampus UTM tutup karena corona jadi ya memang sepi oke saya akan mendekat maju terus sana nanti ya ini saya kebingungan dikerubungi burung-burung teman-teman burung-burungnya ini deket-deket banget mungkin kalau kalian lihat dari kamera itu tidak deket cuman kita melihatnya dari bawah itu deket banget burung-burung ini teman-teman tadi saya sempat dikerubungi orang-orang cuman sayang mic saya itu tadi mati saya salah pilih inputnya harusnya itu mic eksternal malah jadi mic internal hasilnya ya suaranya tidak kerekam nah bisa kita lihat di bawah itu mobil itu tidak tahu punya siapa itu mobil bukan dari petugas kayaknya bisa kita lihat sepi banget ya kita puter-puterin gini apa ya nothing special gak ada sesuatu emang udah sepi gitu loh oh ya saya lupa ini bentar saya mau liatin di loketnya biar kalian tahu seperti apa di loketnya ini apakah rame atau enggak ini dia loketnya yang ada genting genting asbest sekecil itu loketnya cuy aduh ya dulu pelabuhan terbesar terame bukan terbesar terame di indonesia sekarang jadi pelabuhan tersepi ya sepi sih nah ini ini dia loketnya bisa kita lihat gak ada yang beli gak ada yang nantri ya Allah sepi itu orangnya bisa kita lihat teman-teman itu kasian abang-abang beca dia oh ini ada yang beli kayaknya nih kita lihat dulu ya ini beli kayaknya nih entah beli atau memang nuker ruang gak tahu soalnya tadi ada anak kecil tuh kesana tuh cuma nuker duit aku pikir beli oke kita lanjut ke sini ke tempat kapalnya apakah ada yang nantri teman-teman satu tadi udah mau beli oh ini ada ada nih ada nih ada nih ada truk nih ada truk satu ada pickup satu kemudian ada mobil pribadi satu dan beberapa motor kapalnya masih jauh cuy kapalnya masih jauh men karena jedanya satu jam satu jam ya ini bisa kita lihat di bawah perahu antri bukan nantri yang banget tank parkir biasanya perahu tersebut tuh dipakai buat nyarter orang-orang yang pelayaran yang mau naik ke kapal cukup bayar sekian ribu sekarang ya mungkin lagi corona sepi yaudah sekian aja dulu drone vlognya saya mau ngambil foto buat thumbnail nah bagaimana drone vlog kali ini di pelabuhan kamar ya sepi sekali ya semoga warga-warga yang menggantungkan hidupnya disini ekonominya tercukupi ya itu aja sih harapan dari saya sih ya karena meskipun tanpa ada corona ya tetap disini tetap sepi ya ya saya juga turut prihatin sih semoga sama Allah kebutuhan mereka terpenuhi amin udah terima kasih itu dulu saya mau cabut balik mau ke Universitas Trono Jayao untuk menerbangkan drone ya sampai jumpa di video berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih ya buat yang udah subscribe dan mendukung channel saya sub indo by broth3rmax selamat menikmati